Jelang Pilkada DKI Jakarta Putaran 2, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Ahok Jarot, Senin malam sambangi kator PBNU di Keramat Raya, Senin Jakarta Pusat. Pertemuan berlangsung tertutup, calon wakil gubernur Jarot Saiful Hidayat Tepis pertemuan ini untuk gelang dukungan. Jadi banyak beliau kasih nasihat-nasihat ya tentang persoalan-persoalan kebangsaan dan ketata pemerintahan. Bapak ini tandanya NU mendukung Ahok Jarot atau gimana? Sudah sampaikan tadi, bahwa secara organisatoris, NU itu tidak akan mendukung orang-orang. Ketua PBNU juga berikan doa bagi pasangan nomor urut dua untuk menjadi pemimpin yang amanah. Pemimpin yang diri dari Allah, pemimpin yang pro rakyat, yang pro rakyat, yang DKI. Pertama sekarang masyarakat yang miskin, kecil, pendidikan, kesehatan, kesehatan, dan bagaimana masyarakat DKI bisa menjadi potret dari daerah-daerah yang lain. Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta yang akan berlangsung 19 April mendatang, juga diharapkan dapat berlangsung dengan damai dan aman. Andri Prasetyo melaporkan untuk NET.